Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan adik kita Nia Kurniasari Alhamdulillah telah tertangkap ya Tersangka utamanya Yaitu adalah IS Indra Septi Arman Pria berusia 26 tahun ya Kelahiran 98 ya 28 tahun ya Nah jadi buat teman-teman Ini ada beberapa video yang menjadi topik hangat pada hari ini 20 September 2024 Dimana H plus 1 ya Tersangka Indra ditangkap Jadi ini kalau saya rekam pas jam 3 Berarti jam 3 dia ditangkap pas ini 24 jamnya Nah banyak sekali ya Informasi yang beredar di tengah masyarakat Di media sosial terkait dengan Kesaksian dari Indra ini sendiri Nah kita langsung aja Nanti kita komentarin video terbarunya Informasi terbarunya terkait dengan Pelaku Indra yang telah ditetapkan Sebagai tersangka dan telah ditangkap Pelaku tunggal Yang membunuh dan memperkaus Nia Kurniasari Meski begitu Tersangka Indra S Telah mengakui perbuatannya Menghabisi nyawa Nia Tidak hanya membunuh Indra juga sempat memperkaus korban Berdasarkan keterangan tersangka Berdasarkan keterangan tersangka Pelaku melakukan perbuatan tersebut Sendirian Nah ini pengakuan ya Pengakuan dari Indra S Keluar dari mulutnya sendiri Katanya dia adalah pelaku tunggal Alias melakukan semua ini Sendirian Ya Mbah Ilo seorang spiritual Yang kemarin menerawang Sebelum ditangkap Sebelum tahu pasti Muka Indra ini Ya Mbah Ilo mengatakan Gak mungkin Satu orang Pasti minimal dua orang Yang ngerjain Begitupun pihak keluarga Pihak keluarga sendiri Tidak Tidak meyakinin Apa yang dikatakan oleh Indra ini Yang ngomongnya hanya dia sendiri Ya Karena dari satu tempat ke tempat yang lain Tentunya jaraknya jauh Dan sangat tidak memungkinkan Kalau itu dilakukan oleh Satu orang saja Nah terlebih Ini kawan-kawannya juga tahu kan Si Indra ini Bakalan mau ngikutin si Sosok Nia gitu Apakah ada yang disembunyikan gitu Ini kita play lagi Polisi tak langsung percaya Dengan pengakuan Indra Dan akan terus melakukan pendalaman Pasalnya saat diperiksa Indra membuat pengakuan Yang berubah-ubah Pihak keluarga berharap Atas tertangkapnya Indra Agar dihukum seberat-beratnya Bahkan kalau bisa Dihukum mati Karena sudah tega membunuh Dengan sangat sadis Ya jadi Satu ya Ciri-ciri Pelaku yang Suka berbohong Suka menutupi sesuatu kebenaran Ya ciri-cirinya seperti itu Suka berubah-rubah Ya antara keterangan saksi Dan dia itu berubah-rubah Tidak ada kesesuaian Makanya polisi disini Sedang mendalamin Mendalamin dan menyelidiki lagi Sebenarnya Apakah yang dikatakan oleh Indra ini Adalah fakta A satunya Atau memang Ada sesuatu yang memang ditutupi Itu dari sosok Indra ini Terungkap kronologi Indra S Habisi Nia Kurnia Sari Gadis menjual gorengan Di Padang Pariaman Awalnya Nah ini kronologis ya teman-teman Kronologis Ini langsung dari Indra S nya sendiri Ini kita dengarkan Tersangka bersama teman-temannya Membeli gorengan Nia Sang korban Setelah membeli gorengan Tersangka dan temannya pun berpisah Tetapi tersangka mempunyai niat jahat Untuk memperkosa korban Korban pun dihadang Tersangka langsung melumpuhkan korban Menyeret korban ke pinggir jalan Kemudian disekap selama 6 menit Hingga Disekap 6 menit Atau di Ditutup lubang udaranya Baik di mulut ataupun di hidung Ini 6 menit nih Ya Saya aja pribadi aja berapa menit Eh wes Pingsan gitu ya teman-teman ya 6 menit loh katanya loh Ya Kita dengerin lagi Tak sadarkan diri Lebih lanjut Ia mengatakan Disitulah tempat terakhir Gorengan korban ditemukan Kemudian tersangka Kembali menyeret korban 300 meter ke atas tebing Lalu korban diperkaos oleh tersangka Setelah diperkaos tersangka Lalu membawa korban melewati sungai Hingga sampai ke tempat korban ditemukan Dalam keadaan terkubur Ini ada spekulasi ya Ada Ada Pandangan dari netizen Juga Para ahli ya Ini antara Nia Yang telah meninggal Kemudian diperkosa Atau sebelum Meninggal Dia diperkosa Atau Dia dikuburkan Pada saat Hidup-hidup Banyak sekali Spekulasi yang Berendah di tengah masyarakat Pihak keluarganya Kurniasari Yakin pelaku Tidak cuman satu orang Seperti disebutkan Indra S Jadi Indra S Telah mengungkapkan Kesaksiannya mengatakan Bahwasannya saya melakukan itu Seorang diri Tapi di Disini Keluarga Keluarga daripada Almarhumah Nia Tidak setuju Dengan pendapat berikut Mari kita dengarkan Pihak keluarganya Kurniasari Yakin pelaku Tidak cuman satu orang Seperti yang disebutkan Indra Indra Septyarman Berhasil ditangkap Setelah dikepung Polisi dan warga Di persembunyiannya Di sebuah rumah kosong Penangkapan Indra Septyarman Bahkan diwarnai Beberapa kali Tembakan ke udara Oleh pihak Kepolisian Kepada polisi Residipis Pencabulan ini Juga telah mengakui Jika dirinya Telah membunuh Dan merudah Paksa gadis penjual gorengan Nia Kurniasari IS pun mengaku Dalam aksinya Ia melakukannya Seorang diri Namun Pihak keluarga Merasa curiga Jika jumlah pelaku Pembunuhan Serta Pemerkaosan Ini Tidak mungkin Hanya Seorang diri Fakta baru Yaitu ya Teman-teman Apakah satu pendapat Bahwasannya Tidak hanya IS Tapi ada tersangka lain Yang ikut terlibat Dalam kasus Kematian Nia Mudah-mudahan Ditangkapnya IS Bisa membuka Fakta baru Terhadap Tersangka-tersangka Yang mungkin Bisa ikut terlibat Dalam Kematian Nia Kurniasari Selanjutnya Ada Pemberitaan Tentang Kenyataan Dimana Ini sudah Berkali-kali Sebetulnya Sosok Nia Kurniasari Ini diincar Sama iblis Bernama Indra Ini kita dengerin Baru Indra S Setelah ditangkap Sebut telah lama Mengicar Nia Kurniasari Setelah berhasil Ditangkap Polisi Kini terungkap Fakta baru Soal kasus Pembunuhan Nia Kurniasari Gadis penjual gorengan Di padang Pariaman tersebut Ternyata Indra Septiarman Pelaku Pembunuhan Nia Itu sudah Mengincar korban Bahkan Indra Septiarman Diduga Sudah pernah melakukan Tiga kali Percobaan Pemerkosaan Terhadap Nia Hingga Akhirnya Indra Septiarman Melancarkan aksinya tersebut Pada 6 September 2024 Dimana Semua yang telah Ia lakukan Merupakan sebuah Perbuatan Yang sudah Direncanakannya Indra S Oke ya Jadi Kalau dari pengakuan Indra Indra ini Sudah Merencanakan Merencanakan Bahkan Mencoba Berkali-kali Juga Untuk melakukan Aksi bejatnya Kepada sosok Nia Kurniasari Yang awalnya Juga Kita duga Adanya Dendam Pribadi Tapi Ini sudah Mengarah Kepada Yah Napsu Yang tak Terbendung Ya teman-teman Terlalu Kuatnya Pikiran Tadi Setan Tadi Dalam Pikirannya Untuk Merasuki Sosok Indra Melakukan Perbuatan Hina Tersebut Yang pasti Perbuatan Indra Ini Sangat Dihlahnat Tempatnya Kalau Dari Ustadz Katanya Pembunuhan Berencana Itu Kekal Di Neraka Neraka Jahanam Lapisan Paling Berat Ya Kemudian Kalau Penjara Dia Ini Sudah Merencanakan Namanya Kalau Sudah Merencanakan Sesuatu Kejahatan Maka Hukumannya Adalah Hukuman Paling Berat Bisa Penjara Seumur Hidup Ataupun Hukuman Mati Netizen Berharap Ya Keluarga Nia Pun Berharap Agar Pelaku Dihukum Mati Saja Karena Tidak Layak Manusia Seperti Ini Tinggal Di Bumi Ya Tinggal Di Negeri Indonesia Sudah Berkali-kali Melakukan Tindakan Pidana Ya Bahkan Sejak Di bawah Umur Juga Pernah Masuk Kelapas Anak Ini Sosoknya Sosok Indra Yang Tak Patut Untuk Dikasihani Lagi Untuk Dibela Makanya Oleh Sebab Itu Mungkin Pengacara Pengacara Tanah Air Usahlah Ya Anda Membela Orang Manusia Seperti Ini Bayangkan Ketika Anak Kalian Tiba-tiba Menjadi Korban Keberingasan Dari Manusia Terkutuk Ini Makanya Oleh Sebab Itu Biarlah Dia Membusuk Di Penjara Atau Mati Karena Hukuman Yang Ditetapkan Pengadilan Ya Sampai Sini Dulu Teman-teman Kita Berdoa Semoga Adinda Kita Almarhumah Nia Tenang Disana Karena Pelaku Telah Ditangkap Wabilahi Topik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nia